salam rahyuh 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 sagung domati matur sebangun bahwa teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi teknik pernafasan untuk penyembuhan segala macam penyakit sebelum kita melakukan teknik ini kita harus paham dulu sakit 75% itu disebabkan dari pikiran kita yang 25% baru ke makanan nah jadi untuk pengolahannya kita gunakan teknik pernafasan dada untuk meredam rasa agar pikiran tenang dan juga perut nah ini bisa untuk digunakan segala macam penyakit contoh hasam lambung darah tinggi dan juga bisa penyakit-penyakit yang lainnya nanti bisa diperagakan sendiri sampai merasakan sendiri efeknya dapatnya pada diri panjenengan tetapi memang harus rutin dilakukan tidak bisa sehari dua hari dan ini juga bisa untuk mengeluarkan apabila panjenengan merasa ada energi-energi negatif masuk pada diri panjenengan sampai bisa melakukan teknik pernafasan ini yang pertama harus dilakukan sama seperti biasa kita buang energi negatif dari bawah perut perut, dada, dan di kepala kita nah setelah itu kita cari titik mana yang kita rasakan sakit dalam diri kita kalau di perut kita pakai pernafasannya jangan perut jangan yang sakit kita pakai pernafasannya dada untuk apa? membuang energi negatif yang ada dalam perut kita ataupun sisa-sisa udara asam lambung atau apa itu biasanya dia naik ke dada makanya yang kita buang di dadanya jadi bisa tarik nafas dari hidung simpen dada buang pelan-pelan lewat mulut tarik lagi dari hidung simpen dada buang pelan-pelan lewat hidung lewat mulut tarik nafas dari hidung yang pelan halus simpen dada buang pelan-pelan lewat mulut kita nah dari sini kita tarik lagi nafas dari hidung tahan dada keluarkan lewat hidung tarik lagi tahan dada keluarkan lewat hidung tarik lagi simpen dada keluarkan lewat hidung setelah itu kita lakukan tarik nafas dari hidung simpan di kepala keluarkan keluarkan pelan-pelan lewat hidung di saat sampan mengeluarkan ini dalam pikiran panjenengan itu lepaskan melepaskan melepaskan seluruh beban penyakit atau apapun yang ada di apapun yang ada di rasa pikiran panjenengan ini dilepaskan ini tarik tahan lepaskan pelan-pelan ini pikiran juga melepaskan sakit ataupun melepaskan beban yang ada dalam diri kita ini bisa dilakukan 3 sampai 7 kali yang di kepala dan yang di dada ingat tadi yang di dada tarik dulu dari hidung buangnya lewat mulut itu bisa 7 kali juga bisa terus kita tarik dari hidung keluarkan dari hidung itu juga 3 kali ini juga gak apa-apa nah ini untuk menghilangkan yang namanya asam lambung kita untuk menurunkan tensi kita untuk memperbaiki sistem persarapan kita sebenarnya pernafasan ini sangat banyak manfaatnya terutama untuk kesehatan kita itu juga bisa membuka energi pada diri kita membuka energi pada diri karena dada ini adalah rasa kita itu sakit kita itu sebenarnya terbeban oleh rasa kita jadi saat rasa ini kita turunkan pikiran akan menjadi lebih tenang rasa was-was rasa ketakutan rasa kekhawatiran itu kita lepaskan itu kita lepaskan nah kita ubah menjadi sebuah energi yang positif pada pikiran kita bahwa apa yang kita derita apa yang kita sakit itu pasti sembuh pasti sembuh ini bisa untuk mengobati diri kita sendiri atau bisa yang pertama tahapnya tadi yang pertama bahagian perut perut dada kepala yang utama bahagian perut perut dan dada ini tarik nafas dari hidung buang lewat mulut 3 kali 3 kali setelah itu baru dada dan kepala yang seperti di depan tadi nah ini coba lakukan pada panjenengan ingat jangan memaksa tarik nafas jangan dipaksa jangan di waktu menahan jangan ditekan yang biasa saja kita tarik secara halus kita buang juga halus agar apa sistem syarab kita juga normal nah buat panjenengan yang sedang sakit semoga ini bisa menjadi solusi buat panjenengan untuk segera diberi kesembuhan nanti akan keluar keringat yang banyak pikiran lebih tenang peredaran energi di tubuh juga enak dan sesak di dada itu juga akan hilang terima kasih bantu like subscribe dan share nya apabila video ini berguna buat panjenengan semuanya dari saya salam rayu 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 sakung dumadi selamat menikmati